Pemirsa ada berbagai cara untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia dengan hanya memanfaatkan barang-barang bekas kemeriahan kemerdekaan terasa di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Odet Ahmad, keluarga Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang membuat berbagai kostum dan patung dari limbah karet dan berbagai barang bekas yang akan digunakan untuk pawai karnaval memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dengan cara berkeliling bersama warga lainnya. Selain kostum Indian lengkap dengan tombak dan tameng berbentuk lambang Garuda, dirinya juga membuat patung tokoh pawayangan Jawa Barat, Sicepot dan Ular Naga yang berukuran 2 sampai 5 meter. Patung-patung tersebut akan dibawa berkeliling di sepanjang jalan. Menurut Odet, dalam membuat kostum dan patung, dirinya menggunakan limbah karet dan barang-barang bekas lainnya yang sudah tidak terpakai lagi. Semua kreasi tersebut ia kerjakan sendiri. Bahkan untuk membuat patung berukuran 2 meter, diperlukan waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Setiap penyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, dirinya tidak pernah absen untuk membuat berbagai kreasi yang unik. Bahkan ia pernah membuat naga lion sepanjang 17 meter.